Main game atau untuk bekerja Pak Eko? Kalau Sama kan tanya fisik Kalau fisiknya orang itu fisiknya fisik pekerja Sebetulnya fisik pekerja Tapi niatnya itu niat pemalas Sekali lagi Kalau memang Mas-mas junior mau ke Taiwan Itu diniatkan Terus mentalnya disiapkan Dan disini harus bekerja keras Itu intinya seperti itu Oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masih tetap semangat Dan yang baru menemukan channel Transp7 Silahkan komen, like, dan subscribe-nya Biar tidak ketinggalan video-video berikutnya Betul nggak Pak Eko? Betul Pak Eko masih dalam keadaan sehat Pak Eko Alhamdulillah Sehat walau biat Sedikit berbagi lor Sedikit sharing lagi Jadi Pak Eko ini punya Sebuah cerita Ataupun mungkin Pembekalan Buat Mas TKI Junior Yang pengen berangkat ke Taiwan Mungkin Ini juga Ada salah satu Dulu pernah dialami juga oleh Mas Transp7 Waktu itu Mas Transp7 juga pernah Memotivasi beliau Pernah sedikit memberikan dukungan Nah malam ini Saya punya cerita Ada teman saya Yang dari Lampung Saya kenalnya juga disini Berapa hari gitu Main ke tempat saya Sini Karena pabriknya di depan rumah saya Sini Itu main kesini Dia itu cerita Dia dari Lampung Lampungnya mana Nggak usah saya sebutkan Dia bercerita Bahwa datang ke Taiwan Proses ke PT Dan lain-lain Sebagainya Prosesnya Tidak begitu lama sih 6 bulan Mas 6 bulan Prosesnya Cukup Istilahnya Waktu Itu kan Pandemi Belum Belum Normal Tapi dia sudah bisa berangkat Alhamdulillah Alhamdulillah Terus Saya tanyai Bagaimana Prosesnya Terus Seperti apa Terus Gimana Biayanya Berapa Nah Prosesnya Seperti itu 6 bulan Dan Bolak-balik Bolak-balik Dia PT-nya di Jakarta Lampung, Jakarta Lampung, Jakarta Dia bolak-balik Terus Ngomong-ngomong Masalah biaya Dia habisnya 90 juta Asli itu? Asli 90 juta Itu masih kena potongan juga? Masih kena potongan Masih kena potongan Terus 90 juta Nah Dia Sampai disini Dia itu Di pabrik LAS Di pabrik LAS Tapi teman-teman Jangan Jangan disamankan LAS Yang itu Tidak Disini kan Semuanya Kebanyakan Pakai robot Tidak LAS Terus LAS Yang begitu Tidak Kalau disini Semuanya Sudah Berbasis Komputer Dan robot LAS Seperti itu Nah Dia itu Masih Sekitar Satu bulan Lebih Cuma kerjanya Disini Mas Masih gitu Dalam artian Dia itu Bekerja Kan Bosnya itu kan Langsung Ngomong Sama Sama Anaknya ini Langsung Tidak ada Yang lain Disitu yang ngawasi Langsung Bosnya Sama CC Anaknya yang Perumat Langsung Diawasi itu Tapi untuk Yang handle Karyawannya Langsung Ke Bosnya Nah Kamu Dari Indonesia Sudah Proses Sudah Apa Semuanya Terus Sampai Disini Waktu itu Disuruh Lembur Mas Disuruh Lembur Memang Dicarikan Lemburan Sama Bosnya Sesepi Apapun Karena Biayanya Anak itu Sudah Besar Masih Dapat Potongan Dari Biaya Masih Dipotong Perbulan Nah itu Bosnya itu Kasian Sebetulnya Biarpun Sepi Biarpun Tidak ada Kerjaan Apa Lembur Itu Tetap Dikasih 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 lembur Tetap Misal Tanggal Merah Tiga Hari Misal Minggu Senin Selasa Yang Senin Selasa Itu Kan Tanggal Merah Itu Tetap Disuruh Masuk Tetap Disuruh Masuk Padahal Karena Kasian Modalnya Besar Terus Sore Jam Lima Itu Lemburnya Kan Kalau Disitu Sampai Jam Setengah Setengah Sembilan Berarti Tiga Jam Nah itu Disuruh Lembur Pun Dia Tuga Tidak Mau Jadi Senin Selasa Dia Disuruh Masuk Tidak Mau Waktu Libur Itu Disuruh Masuk Tidak Mau Terus Dikasih Lembur Juga Tidak Mau Gitu Itu Akhirnya Se 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 Sehari Dua Hari Terus Bosnya Tidak Apa-apa Seminggu Dua Minggu Bosnya Terus Ngasih Nah Akhirnya Sebulan Lebih Sedikit Bosnya Marah Udah Mungkin Udah Marah Kamu 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 Ke Taiwan Itu Niat Kamu Apa Kerja Atau Cuma Niat Tak Potong Dikit Pak Eko Usianya Itu Berapa 21 21 Kalau Menurut Sampean Basicnya Dia Bekerja Atau Cuma Cuma Main Game Maaf Nih Karena Sekarang Banyak Anak Anak Muda Yang Dimainkan Game Karena Pernah Main Kesini Mungkin Bisa Menilai Dari Segi Fisiknya Beliau Tadi Kalau Bisa Dikatakan Minatnya Kesini Untuk Bermain Game Atau Untuk Bekerja Kalau Sampean Tanya Fisik Kalau Fisiknya Orang Fisik Fisik Bekerja Tapi Niatnya Itu Niat Pemalas Kalau Saya Lihat Fisiknya Pekerja Tapi Pemalas Terus Lanjut Cerita Tadi Saya Lanjut Lagi Ceritanya Bos Marah Telepon Agency Langsung Ditelepon Ini Anak Saya Tidak Mau Dia Tidak Ada Niat Untuk Bekerja Betul Betul Dia Tidak Ada Niat Untuk Bekerja Sungguh Sungguh Disini Sudah Biaya Besar Tak Kasih Lemburan Tidak Mau Tanggal Merah Tak Suruh Lembur Tidak Mau Padahal Disini Sepi Fabriknya Sepi Tapi Tetap Dicarikan Lemburan Tetap Dipekerjakan Waktu Fatalnya Disitu Akhirnya Ditelepon Agency Ditelepon Suruh Ngambil Itu Akhirnya Diambil pun Agency pun Tidak Bisa Mengupayakan Fabrik yang Baru Karena Waktunya Temponya Juga Masih Baru Datang Terus Waktu Itu Waktu Itu Cari Fabrik Sulit Dalam Keadaan Sulit Karena Masih Masa Pandemi Waktu Itu Sangat Sulit Terus Akhirnya Tidak Bisa Membantu Siapapun Akhirnya Pulang Pulang Mas Saman Ada Sempat Komunikasi Gak Dengan Beliau Sempat Komunikasi Mas Aku Sudah 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 Terus Tidak Ada Cerita Selain Mungkin Cuma Ngasih Kabar Pak Sudah Dari Indonesia Atau Bagaimana Ada Ceritanya Penyesalankah Ataupun Apa Pertama Menyesal Dan Kedua Untuk Mengembati Menyesal Itu Kata Agensinya Kamu Bisa Balik Lagi Ke Taiwan Biayanya Hanya Separuh Percaya Iya memang seperti itu Pak Eko Itu banyaknya jadi seperti itu Kalau sudah masuk ke Taiwan, dipulangkan Itu kan biaya pasti balik separuh Kalau beliau itu masih ingin lagi berangkat ke Taiwan Itu pasti nambah biaya lagi separuh lagi Itu memang seperti itu Jadi Beliau itu sempat mengatakan sama-sama Dia punya penyesalan Dia menyesal Terus sejauh ini dia ingin Berangkat lagi ke Taiwan atau posisinya Di mana sekarang Sekarang kembali ke Lampung Untuk kembali ke sini lagi Abot masih Pertama abot, kedua mungkin Awang-awangan lah Sudah Gimana ya Mau ke sini lagi Ada trauma Gimana gitu mungkin Jadi kesimpulan dari cerita Pak Eko Tadi itu lor Sahabat jabatku Mas TKI Junior Di Cerita yang ini itu Dipikir dulu matang-matang Mungkin Jangan termotivasi oleh Indahnya Petopropel Betul ya Pak Eko? Itulah salah satunya Ataupun mungkin Terpancing hanya karena Mungkin gara-gara punya Cinta di sini Memerenikan diri Sampai akhirnya di sini Karena apa? Di Taiwan itu Kalau bisa Kalau mungkin Dari Mas TKI Junior itu Dikiranya di Taiwan itu Kerjanya kan enak Padahal kalau kita Kita rasakan ya Pak Eko ya Kerja itu kita Selama 3 tahun di sini itu Kita gak ada istirahatnya Sabtu, Minggu Senen, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sampai Sabtu Sampai Sabtu Betul gak Pak Eko? Jadi kalau jemak Lihat indahnya Petopropel Itu tuh jemak Menutupi rasa capek kita Membuang kepengatan kita Betul gak Pak Eko? Jadi untuk Mas TKI Junior Ini salah satu biaya Tadi yang sangat luar biasa Ini cerita yang Yang bener-bener Lilinya di sini Jadi berpikir Dulu yang Matang dulu Karena Biaya untuk berangkat Ke Taiwan itu Sekarang juga Bukan hanya sedikit Sangat mahal Betul gak? Kalau sampai terjadi Seperti itu kan Kasian Ya kalau orang tuanya Pas lagi megang uang Betul gak Pak Eko? Ya men ini Saya tidak pernah mengungkit Ataupun apapun Ya kalau Modalnya itu punya Sendiri sih Gak ada masalah Yang modalnya Pas gak ada Seperti Mas Kameramen Saya itu Pak Eko itu Sampai dibela-belain Orang tuanya Minjem ke Bank Seperti itu Salah satunya Pak Eko Kan jadi beban pikirannya Orang tua Betul gak Pak Eko? Jadi mungkin Pak Eko Sedikit tambahkan Motivasi dari Sampai Buat Mas TKI Junior Yang pengen berangkat ke Taiwan Harus bagaimana Siap mental Ataupun apa saja Pak Eko? Jadi Untuk mas-mas yang Mau berangkat ke Taiwan Pertama Disiapkan Niatnya dulu Terus kedua Mentalnya Disiapkan Terus yang Selanjutnya Apapun Ilmu Apapun Istilahnya pengalaman Yang Anda punya Dari Indonesia Itu diterapkan Disiapkan Dan Disini harus bekerja keras Itu Intinya seperti itu Harus semangat Bekerja keras Jangan sampai Menyerah Jangan sampai Melakukan hal-hal yang Tidak benar Jangan sampai Melakukan hal-hal yang Tidak baik Itu saja Karena rugi sendiri Pak Eko Pasti Pasti rugi sendiri Karena Biar bagaimanapun Di Taiwan Kalau sudah Terkena masalah Itu Yang bisa membantu Cuman Hanya esensi Pertama itu Dalam artian Dalam artian Gini Maksud saya Cuma membantu Untuk Selingkup itu Karena Kalau teman-temannya lain Karena punya tanggung jawab Sendiri-sendiri Nah gitu Nanti untuk ranah-ranah Lainnya kan Bisa ke Hal-hal yang Itu Misal ke Depnager Atau dan seterusnya Tapi untuk lingkup Bekerja kita Lingkupan kita disini Ya itu harus Diselesaikan sendiri Karena teman-teman Yang lain itu Punya tanggung jawab Sendiri-sendiri Bukannya Tidak mau Gini gitu Gitu-gitu Enggak Tapi mereka Punya tanggung jawab Sendiri-sendiri Itu karena menurut saya Terus Apalagi cukup Ataupun apalagi yang ditambahkan Untuk Mas TKI Junior-nya ini Menggu Mas TKI Junior Itu kalau Gini mas Gimana Kalau sudah nyampe Oh nyampe disini Kalau sudah nyampe disini Jangan lupa Nomor satu Yuk Ibadah Yuk tetap Menurut saya Terus Dan Yang kedua Bekerjalah Dengan hati Bekerjalah Dengan Giat Ikhlas Karena Bekerja Kalau ikhlas Nanti semuanya Akan mudah Gitu Dan Jangan Selalu Kalau Kalau saya Jangan selalu Memikirkan Uang Bekerjalah Dengan baik Uangnya Akan mengikuti Pekerjaan Saudara Pekerjaan Sampean Mas Gitu Kalau ditahuan Seperti itu Bekerja dengan baik Bekerja Semaksimal Mungkin Kalau bisa Ini Pesan saya Bekerjalah Dengan Integritas Dalam artian Harus Jujur Disiplin Konsisten Dan Bertanggung jawab Dengan Jujur Dengan Disiplin Dengan Konsisten Dengan Bertanggung jawab Apa yang kita Kerjakan Itu Akan Sangat Mempermudah Sampean Di Taiwan Dan Kebanyakan Kalau seperti itu Biarpun Bos Biarpun Apa Itu Akan Sangat Senang Sama Sampean Sampean Semuanya Pasti Jadi Kalau Sudah Seperti itu Ini Ada Tambahan Buat Ini Ini Ada Ini Nah Pasti Kebanyakan Seperti itu Ada bonusnya Sendiri Dari Bos itu Cukup Atau mungkin Masih tambahkan lagi Cukup Oke Sahabat TKI Junior Yang ingin Berlari ke Taiwan Pembekeran Dia Sangat Luar biasa Sekali Pikirkan Dulu Sebelum Berangkat Dan Mungkin Skill Yang Anda Miliki Saman Asah Kembali Di sini Jangan Siasakan Waktumu Ketika Sudah Sampai Di Taiwan Karena Saran Dari Master Nabi Tujuh Sukses Dan Tidaknya Itu Kembali Kepada Diri Anda Masing Pak Eko Terima kasih Banyak Informasi Yang terdapat Sampai Membantu Tanabi Mudah-mudahan Sampai Saya mohon maaf Kalau mungkin Ada kurang Lebihnya Ataupun Kurangnya Penyampaian Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Cia Yoh